Penjabat Bupati Moro Jambi Raden Najmi menghadiri acara Bejolo di Ujung Tanjung. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertunjukan kesenian yang melibatkan anak-anak muda yang aktif mempertahankan kesenian tradisi Kabupaten Moro Jambi. Pemerintah Kabupaten Moro Jambi bersama dengan kecamatan dan desa serta komponen masyarakat di Moro Jambi terus berupaya mempertahankan pelestarian kesenian dari budaya Moro Jambi dengan mengajak anak-anak muda dalam melestarikan kesenian Moro Jambi. Dalam acara Bejolo di Ujung Tanjung yang dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Moro Jambi Raden Najmi, asisten satu provinsi Jambi seluruh Kepala OPD Camat dan Kepala Desa dan tokoh masyarakat di kegiatan Bejolo di Ujung Tanjung. Penjabat Bupati Moro Jambi Raden Najmi menyampaikan adanya kegiatan ini sangatlah baik karena dapat mengembangkan dan menggali potensi-potensi yang ada di pelosok desa di setiap kecamatan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Moro Jambi. Bupati Moro Jambi Raden Najmi Diketahui dalam kegiatan tersebut juga diadakan pemberian hadiah kepada juara-juara yang telah mengikuti rangkaian lomba yang diadakan yaitu lomba Bejolo di atas perahu, syair kalangan, makanan tradisional dan lomba kesenian kompangan. Novia Putri Sanjaya, Jack TV, melaporkan.